Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda semua, saudara-saudara saya Dimanapun saat ini berada Ketemu lagi dengan saya Winarto dalam tutorial Pengobatan kanker secara bijaksana Dengan ramuan hirbal alami aman tanpa efek samping Kali ini saya akan menanggapi sebuah konsultasi yang datang dari Ibu Ita Seorang ibu rumah tangga yang masih muda yang ada di Lampung Di Lampung, Sumatera Ini Nama saya Ita Saya sudah berulang kali berobat ke rumah sakit Tetapi dokter berpendapat berbeda Saya juga agak bingung Tapi keluhan saya Vagina sakit selama menstruasi Juga sakit Setelah masa men keluar Lendir Bercampur Darah Juga vagina mengalami bengkak dan pucat Kemudian sudah saya coba tes Iva Ternyata positif Bagaimana ya soalnya saya dari Lampung Jauh Itu tadi Saudara sekalian Konsultasi dari Ibu Ita Dari gejala klinis yang disampaikan itu Langsung kemarin saya jawab bahwa itu adalah gejala klinis Pada kanker cervix Kanker cervix itu kanker yang paling banyak Dialami oleh orang Indonesia Ya oleh wanita Indonesia terutama Jadi tadi Apalagi tadi sudah dinyatakan hasil positif oleh tes Iva Tes Iva itu tes Yang memang untuk menguji Untuk mengetahui Tentang ada tidaknya Kanker cervix yang dialami oleh Seseorang Seperti Jadi sebelum saya lanjutkan Silahkan sekali lagi saya mohon subscribe Di channel youtube kami ini Mudah-mudahan Membawa manfaat Untuk kita semua Alhamdulillah Sampai dengan saat ini Sudah lebih dari 14.485an Yang subscribe itu artinya Channel ini cukup mendapat Respon yang positif Dari kalayak masyarakat Masyarakat kita Jadi Saudara semuanya Apa yang dikatakan oleh Ibu Ita itu Itu adalah Salah satu Bukan salah satu ya Tapi itu merupakan gejala klinis Dari kanker cervix Gejala klinis dari kanker cervix Oleh sebab itu Kalau Anda mengalami seperti itu Mengalami menstruasi Sakit Menstruasi tidak teratur Kemudian sudah Monopos Tapi masih Keluar darah Misalnya Keputian yang tidak teratur Terasa sakit Dalam melakukan hubungan seksual Itu tanda Bahwa itu gejala dari kanker cervix Oleh sebab itu Seperti yang sering saya sampaikan Dalam pengobatan alternatif kami Sebagai pengobatan komplementer Tapi menyediakan ramuan khusus Yang insya Allah cukup Ujarab Dalam turut membantu Untuk mengobati kanker cervix ini Herbal alami Aman Tanpa efek Samping dan yang jelas terjangkau Murah Dan Bisa dipertanggungjawabkan Secara klinis Hasilnya Setelah mengobati ramuan itu Bisa dicek di laburat Di USG Di MRI Atau di biopsi Atau yang lain Saya pastikan Ada perkembangan yang baik Saya pikir itu Saudara sekalian Dalam kesempatan ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh